Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria Di Soma 8 9 10 Untuk pembacaan prediksi cinta Zodiac Game ini Di minggu ketiga bulan Mei 2021 ini Minal Aydin Walfa Ijin ya Wahai Alam Semesta Berikan saya 10 kartu Untuk prediksi cinta Zodiac Game ini Di minggu ketiga ini Baru satu ya Who do you think you are None of you live inside Who can you jauhkan Telling you love you part You're gonna catch the cold When they are inside you so Don't come back from me Don't come back to me Who do you think You are Who do you think you are 1,2,3,4,5,6,7 Baru satu ya Baru di lapan ya Sembilan Okay, di bottom of the deck-nya ada di hand-meat Di bawah kedek-nya ada di hand-meat Di bawah kedek-nya ada di hand-meat Namun saya tidak tampilkan ya Saya hanya menampilkan 10 kartu ya Yang pertama ada King of Pentacles Batu-nya hanya untuk Kenyempurnaan pembacaan Oke Saya pakai untuk Kenyempurnaan pembacaan saya Disini pertama yaitu King of Pentacles Yang kedua ada The Hero Pen Ketiga ada Ace of Wands Yang keempat ada Nine of Cups Yang kelima ada Ace of Swords Yang keenam ada Five of Pentacles Yang ketujuh ada Seven of Swords Yang kedelapan ada Eight of Pentacles Yang kesembilan ada Ten of Cups Sepertinya terlalu banyak Pentacles disini Nyangkut keuangan ini ya Oke Beberapa dari kalian Mungkin berdeling ya Dengan Sebenarnya disini ya Tidak tergantung ya Pada gender ya Oke Berberapa dari kalian Berdeling dengan Jodiac Yang paling kuat disini Yang elemen Tanah atau Air Sign Ya Yaitu Capricorn Taurus Virgo Kemudian yang kedua Ada Water Sign Yaitu Peace Case I Can Search for Kill Kemudian ada Dari Air Sign Yaitu Aquarius Gimini Libra Ya Ada Fire Sign Juga Tapi Versionnya Gak kuat Yang paling kuat disini Ada Water Sign Ya Eh Gak Capricorn ya Head Sign Capricorn Taurus Virgo Kemudian Yang kuat kedua Yang kuat kedua Yaitu Air Sign Water Sign Yaitu Peace Case Cancer Scorpio Oke Beberapa dari kalian Beberapa dari kalian Mungkin Ya Waduh Ada perbedaan yang Signifikan ya Cukup signifikan Ya apa ya Cukup signifikan Dalam hubungan ini Ya Pasangan kalian ini Melihat kalian ini Terlalu Gimana ya Mungkin Secara kehidupan Ya Secara hidup Ya Mungkin kamu orang kaya Ini bisa Pes-pesa Atau dia yang orang kaya Atau kamu punya Finansial yang baik Karir yang bagus Ya Beberapa dari kalian Mungkin ada yang Pedili dengan seorang Yang lebih dewasa Ya Bisa kebelikan ya Yang lebih dewasa Atau kamu yang lebih dewasa Terus disini Ada perbedaan Prinsip Perbedaan usia Yang cukup jauh Agama Perbedaan pandangan Ya Perbedaan Perbedaan Antara video Ya Perbedaan Pekerjaan Atau Ya Yang berbawa-bawa keuangan Gitu deh Ya Ya Yang mengharuskan Kalian berdua ini Sepertinya Mungkin pasangan kalian Lebih banyak di luar kota Ya Ya Kalian ini Sepertinya Orang yang Sibuk dengan pekerjaan Sehingga Kalian bahagia aja Dengan Hidup berjauhan Demi apa karir Demi karir Demi kehidupan finansial kalian Kebutuhan Hidup Tapi kalian bahagia Gitu Ya Beberapa dari kalian Mungkin Punya hubungan Ya Dengan seseorang Yang jauh Gitu Jauh Mungkin kalian bertemu Saat kalian traveling Ya Dan seseorang ini adalah Orang yang lebih duasa Dari kalian Dia Kalau dari Sisi finansial Dia ini Tukup baik Ya Dan kamu sudah Mulai memilih Dia Ya Ya Beberapa dari kalian Mungkin Ada Sebuah problem Dalam keluarga Ya Baik mengenai Prinsip Kehidupan Ya Atau Tradisi Ya Ya Membuat Hubungan ini Seringkali Jedak Ya Seringkali Sampai Menuai Jedak Gitu Hubungan ini Ya Sehingga kalian Perlu bertemu Kalian kalau bertemu Harus di luar kota Atau Pokoknya yang Di tempat yang Jauh dari Jangkauan keluarga Kalian Ya Ya Sama disini Ada Seseorang Ya Kamu sudah memiliki Hubungan baru Dengan orang lain Di luar Tetapi Pasangan kamu yang lama ini Masih Berusaha Untuk Memiliki kamu Gitu Sepertinya ada dua orang Yang sedang berusaha Mendapatkan kamu Dan disini Kamu Kamu sepertinya Ya Berada di dua Hati Yang sama Kamu ingin Maju Dengan seorang yang baru Tetapi hati kamu Masih tertinggal Kepada Pasangan kamu Yang Lama Gitu Karena kamu Kasihan Ya Di satu sisi Kamu kasihan Karena Karena kamu Masih sayang Dan kamu sudah lama Menjalani hubungan Dengan dia Kalian sudah lama Berjuang Tetapi Di sisi lain Tidak ada perubahan Dalam diri dia Untuk Meningkatkan Terap hidup dia Atau Ya Mungkin Yang kamu Tentu disini Mengenai Keuangan Sebenarnya Keluarga kamu Menuntut itu Ya Menginginkan kamu Jika menikah nanti Dengan orang-orang Yang Sederha Dengan kamu Setara Dengan hidupan kamu Setidaknya Dia lebih dari kamu Bukan dibawa kamu Karena mereka Tidak ingin Kamu Ya Energi game ini Ini kok Dari dulu Saya baca-baca Kok seperti ini Terus Tapi ini Bisa Versa Ya Intinya Kembali lagi Mereka ingin Kalian bahagia Ya Mereka ingin Kamu itu Hidup Ya Di luar Gitu Kalau menikah Jangan Jangan Stay Di tempat Gitu Ya Mungkin Mungkin Kalian akan Bertemu Dengan seseorang Di luar Kota Dan Mereka akan Menyutuju itu Lebih baik Atau Di luar Daripada Lingkungan kamu Kamu Berhubungan Dengan orang Satu lingkungan Dengan kamu Dan tidak Disetuju Karena Mungkin Pola hidup dia Yang tidak Setara dengan Hidupan kamu Secara finansial Mungkin Atau dia Terlalu Light Terlalu Light Lambat Berjalan Lambat Untuk Maju Saya lihat disini Seven of swords Bertindak Jadi ada Energi manipulatif Antara dua Belah pihak Yang satunya Ini Five First Tapi saya lihat disini Ada dua-duanya Satu menyembunyikan Perasaannya Kepada yang lain Dan satunya lagi Bermain-main Dengan yang lain Tetapi Sama-sama Masih Ingin memperjuangkan Humungan kalian Sebelah disini Seperti itu Ya Tapi kamu Tenang aja ya Sebenarnya disini Kamu sedang mungkin Ada fokus Untuk belajar Sekolah Menyelesaikan Pendidikan Ya Dan Kamu jangan terlalu Khawadir ya Karena kamu Masih Seberapa dari kalian Mungkin masih Dalam tahap Berproses Gitu Ya Menyelesaikan Pendidikan Atau Kalian sedang Baru merintis Karir kalian Jadi sebaiknya Fokus dulu Kesitu Dan jangan lupa Ikutilah Tuntunan Orang tua Kamu Ya Karena Saya ada disini Ada Ada yang Perlu Ya Ada yang perlu Kita pertahankan Demikian Kebaikan kita Di masa depan Dan Mengabaikan Orang tua Tetapi Terhadap orang Yang pantas Kita pertahankan Ya Dan ada pulang Yang perlu Kita dengarkan Dari orang tua Kita Ya Demi kehidupan Kita Yang lebih baik Di masa depan Ya Apa boleh buat Kita harus Mengobankan Salah satu Ya Kita gak boleh Egois Ya Kita tidak boleh Merampas semuanya Kita harus meninggalkan Salah satu Untuk mendapatkan Satu yang lebih baik Ya Jadi kamu Sedang masih Dalam tahap proses Jadi Tetap saja Fokus ya Pada karir kamu Pada Pendirikan kamu Ya Pekerjaan kamu Bisnis kamu Usaha kamu Tetaplah fokus Ya Karena beberapa Dari kalian Alam semesta Akan Membawa Kesabaran kamu Kerja Keras kamu Fokus kamu Ya Apa ya Orang bilang Kita Koan kamu Ya Apa ya Bakti kamu Ya Akan Mendatangkan Pelangi Untuk Kehidupan Kamu Di masa Yang Akan Datang Dan ini Sangat Membahagiakan Untuk Selamanya Gitu Kalau kamu Tetap Berada Di posisi Yang Apa ya Tertuntun Gitu Ya Kamu Kamu yang Berada Di hubungan Seperti ini Ya Saya Lihat disini Ada kebingungan Kalian mau Maju Dengan orang yang Baru Yang disetujui Orang tua Kamu Tetapi Kamu Harus Berbohong Kepada Pasangan Kamu Ya Ada Kebingungan Disini Padahal Orang baru Ini Cukup Membuat Kamu Bahagia Tapi Karena Kamu Apa ya Gimana ya Kalau kita Sudah lama Menjalin Hubungan Dengan Seseorang Lain Kita Sudah Terbiasa Dengan Dia Jadi Untuk Melepas Ya Itu Cukup Sulit Kecuali Dia Melakukan Hal Atau Ya Kesalahan Yang memang Sudah Kita Pertimbangkan Yang Sudah Tidak Bisa Lagi Kita Terima Itu Baru Boleh Kita Putuskan Jadi Kalau Kamu Mencintai Seseorang Ya Kemudian Ada Pertentangan Atau Ada Penilaian Buruk Dari Orang Tua Ini Yang Harus Kamu Cari Tau Ya Kamu Boleh Yakin Dengan Hubungan Ini Tetapi Apa Yang Tidak Bisa Kamu Kita Hui Apa Yang Kamu Kita Hui Itu Terbatas Tentang Pasangan Kamu Ya Karena Ada Energi Manipulatif Yang Tidak Ada Putusnya Disini Kenapa Kamu Berbohong Kenapa Kamu Bisa Berbohong Kepada Dia Karena Mungkin Dia Sudah Sering Berbohong Kepada Kamu Tanpa Kamu Sadari Kamu Mulai Berbohong Ya Tapi Ini Adalah Poses Ya Ya Ini Atau Kamu 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 Beragama Lain Cobalah Ya Melakukan Ibadah Ya Ceritakan Semua Unek Unek Kamu Apa Yang Bukat Kamu Bingung Ya Apa Yang Menjadi Pertanyaan Besar Selama Ini Coba Tolong Tuhan Tunjukkan Kepada Saya Mana Yang Harus Saya Pilih Karena Saya Tidak Ingin Menyakiti Orang Tua Saya Tidak Ingin Menyakiti Kita Saya Dan Saya Juga Tidak Ingin Salah Pilih Mana Yang Harus Saya Dahulukan Di Antara Mereka Mereka Ini Dengan Fokus Saya Kepada Karir Saya 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 Rasa Kamu Adalah Orang Yang Cerdas Kamu Adalah Orang Yang Berpendidikan Jadi Kamu Tahu Gimana Tempat Yang Tepat Untuk Kamu Bersimpuh Mencari Jawaban Yang Tepat Oke Sampai Disini Dulu Pembacaan Saya Untuk Gini Semoga Bermanfaat Semoga Inspirasi Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Wabarakatuh